Pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, meyakini bahwa invasi darat yang dilakukan oleh Israel dalam operasi pendudukannya telah mengalami kegagalan dan kerugian yang besar. Hal ini disampaikan Ghazi dalam konferensi persnya yang berlangsung di Lebanon. Dalam pernyataannya, Ghazi menegaskan bahwa Brigade Al-Qassam dan faksi perlawanan akan terus berupaya melakukan perlawanan dan menghentikan operasi militer pasukan Israel. Tak hanya sampai di situ, Ghazi juga menjanjikan bahwa Ghazi akan tetap menjadi duri bagi pasukan Israel dalam menjalankan misinya. Yang menerima kasih. Regarding the ground invasion, I can confirm with high confidence that the occupation forces suffered from major failure and suffered heavy losses in soldiers and tanks. And the occupation admitted that more than 18 soldiers were killed in Gaza Strip. Al-Qassan Brigades and the resistance factions continue to resist and to stop the occupation forces in the ground. And they succeeded in inflicting damage and losses on the occupation forces. Gaza will remain a thorn in the throat of the occupation and we will continue to fight against the occupation. Pada kesempatan yang sama, Ghazi juga mendesak agar negara-negara Arab tidak bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat. Sebab Ghazi menuding bahwa Amerika Serikat justru memiliki rencana yang mencurigakan. Sementara itu, sampai saat ini berdasarkan laporan, sebanyak 9.061 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Sedangkan di Israel dikabarkan korban tewas sudah mencapai lebih dari 1.400 orang. Episode 1 Terima kasih.